Sekarang kalau kita lagi berpergian, udah gak perlu takut nyasar lagi kan dengan peta digital atau GPS untuk memandu perjalanan kita. Hei, tapi tunggu dulu nih, jangan terlalu percaya sama arah yang ditunjukkan oleh GPS, karena GPS juga bisa membuat kita kesasar lho. Nah, inilah kejadian orang nyasar karena GPS. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa ya klik subscribe bagi kamu yang belum, biar kamu gak ketinggalan video terbaru di Shiny Peanut. Nyasar di gunung Pernahkah kamu nyasar sendirian? Kayak Robert Ziegler ini guys. Bersama mobilnya, ia terdampar di dekat puncak gunung Bergan, Swiss. Awalnya, ia kebingungan mencari jalan, lalu ia menggunakan aplikasi peta digital untuk mengarahkan kembali ke jalan utama. Kemudian, Robert mengikuti arahan aplikasi GPS itu yang menuju jalan setapak yang sangat sempit. Robert pun terjebak dan gak bisa kemana-mana lagi. Akhirnya, ia mencari bantuan dengan menelpon polisi setempat dan dengan bantuan tim penyelamat, Robert dan mobilnya itu berhasil diangkat dengan helikopter. Nyasar ke Samudera Pasifik Guys, tau gak? Ada tiga turis Jepang di Australia yang harus batal liburan karena GPS mereka mengarahkan ke jalan yang salah. Dengan menyewa sebuah mobil, mereka berangkat ke North Stratbrook Island melalui bibir pantai Australia. Dan hanya itu jalan yang diarahkan oleh GPS. Awalnya nih guys, perjalanan mereka lancar-lancar aja. Tapi sayangnya, GPS itu gak tau kalau jalan di depan mereka merupakan dataran yang sedang surut. Tanpa sadar, mereka udah berjalan sekitar 50 meter dari lepas pantai mengarah ke Samudera Pasifik. Setelah air laut pasang, mereka baru tau kalau mereka salah jalan. Untung aja nih, ada pengemudi truk Derek yang akhirnya memberi bantuan untuk menarik mobil mereka kembali ke daratan. Jadinya jadi jalan-jalan ke laut ya guys. Nyasar ke lapangan golf Seorang wanita asal North Bridge Amerika Serikat terjebak bersama mobilnya di zona berpasir sebuah lapangan golf. Dia tersesat karena kerusakan GPS yang terpasang di mobilnya. Awalnya guys, GPS itu menunjukkan untuk belok kiri dan tanpa pikir panjang wanita itu mengikutinya. Yang seharusnya mengarah ke simpang jalan, eh malah mengarah ke sebuah ladang jagung. Dengan cuek, wanita ini mengemudi melewati ladang itu. Sampai akhirnya guys, mobilnya terjebak di sebuah zona pasir lapangan golf. Lalu dia pun keluar dari mobilnya untuk mencari bantuan dengan berjalan kaki. Tercebur Danau Es Tiga pria yang hendak bermain ski di Fairmont Amerika Serikat ini menggunakan aplikasi peta digital agar tahu arah menuju ke pondok ski. Nah, saat di tengah perjalanan, peta digital itu menyarankan untuk berjalan lurus ke depan. Dan gak nyangka deh guys. Ternyata jalan tersebut menuju ke danau Champlain yang sedang membeku. Mobil itu kemudian terus meluncur hingga ke permukaan danau. Ditambah lagi, mobilnya menabrak sebuah dermaga kayu. Karena mobil ini berjalan di atas lapisan es yang licin, lapisan es itu akhirnya retak dan menenggelamkan bagian depan mobil. Beruntungnya guys, ketiga pria itu berhasil keluar dari mobil. Lawan arah di jalan tol Para pengendara mobil di jalan tol Shandong, Tiongkok dibuat kaget nih guys. Penyebabnya adalah sebuah mobil yang dikemudikan oleh seorang wanita perlahan-lahan melawan arus di jalan tol. Parahnya lagi wanita itu mengambil jalur cepat loh. Rupanya nih guys, arah dari GPS yang diikutinya itu menyebabkan dia tersesat. Dan bahkan wanita itu mengendarai mobil dengan melawan arus sejauh 10 km. Beruntungnya, polisi bisa menghentikan pengendara mobil ini yang melawan arus tersebut sebelum terjadi kecelakaan. Seorang nenek asal Belgia ini menggunakan GPS agar bisa ke tempat tujuan dengan tepat dan hemat waktu. Eh, tapi bukannya cepat sampai, malah membuatnya kesasar hingga 2 hari guys. Bukannya pergi ke selatan, GPS yang ia gunakan malah mengarahkannya untuk mengemudi lebih dari 1.500 km ke Zagreb, Kroasia. Wah, jadinya tanpa sadar malah pergi jauh dari tujuan semula ya guys. Mobil nyasar ke empang Guys, sebuah mobil mewah tersangkut di tengah jalan kecil di atas parit. Kejadian ini menimpa seorang pengemudi yang mengikuti petunjuk jalan dari aplikasi peta digital yang mengarahkannya ke jalan kecil. Alhasil nih guys, mobil MPV ini tersangkut dan gak bisa bergerak. Lantaran, posisi bannya udah gak di jalan dan untuk mengatasinya, si pengemudi ini pun meminta bantuan alat berat untuk mengevakuasi mobil itu. Akhirnya, Velfire ini diangkut dan diantarkan ke bengkel dengan mobil derek. Wah, mulai sekarang harus lebih hati-hati lagi ya pakai GPS, biar gak kesasar kayak orang-orang tadi. Oh ya, jangan lupa ya like dan share video ini kalau kamu suka. Terima kasih, bye bye.